hai hai assalamualaikum teman-teman berjumpa di ide kreatif channel ya teman-teman ya Nah jika kalian itu mempunyai pemotong kuku yang sudah tumpul teman-teman ya dan sudah tidak bisa untuk memotong kuku atau sudah ketul nah kalian jangan buru-buru beli yang baru ya Nah jika bisa ditajamkan kembali ngapain beli yang baru Oke teman-teman langsung saja teman-teman ya kita menuju ke tutorialnya ya Nah oke teman-teman ya jika kalian ya teman-teman yang mempunyai pemotong kuku seperti ini ini sudah tumpul teman-teman ya sangat susah sekali untuk memotong kuku teman-teman ya Nah seperti ini nah ini sangat tak susah sekali ya padahal ini cuma untuk memotong kuku ya tapi ini aku tekan-tekan seperti ini ya Nah ini tidak terputus teman-teman ya cuma menggores menggores saja seperti ini ya Nah cuma menggores saja Nah maka dari itu kita perlu menajamkan kembali teman-teman ya Nah sebenarnya sangat murah ya harganya jika beli yang baru tapi jika bisa ditajamkan kembali ngapain ya kita beli yang baru ya membuang-buang duit saja Nah oke teman-teman untuk caranya ya caranya ini kita lepas terlebih dahulu teman-teman ya Nah ini kita lepas secara melepasnya pun sangat mudah sekali ya Nah ini kita tinggal kita tekan teman-teman ya kita tekan seperti ini nah ini tinggal kita lepas nah ini sudah terlepas teman-teman ya Nah mantap hasilnya seperti ini ya Nah untuk menajamkannya caranya teman-teman kita itu pertama-tama ya kita bakar terlebih dahulu teman-teman ya Nah bisa di atas kompor maupun menggunakan korek api seperti ini ya Nah ini agar kuman-kuman ya kuman-kuman yang ada di sini itu pada mati teman-teman ya karena kan sering kita buat untuk memotong kuku ya yang banyak sekali bakteri dan kumannya Nah jadi caranya kita bakar terlebih dahulu seperti ini ya Nah seperti ini nah ini agar kuman-kumannya itu mati teman-teman ya Nah oke jadi kalian putar-putar seperti ini agar merata teman-teman ya kena apinya ya seperti ini Oke seperti ini saja sudah cukup ya Nah seperti ini maaf ini banyak anginnya ya Nah oke ini kita tunggu agak dingin teman-teman ya ini kan masih agak panas ya teman-teman ya Nah ini agar dingin terlebih dahulu ya Oke teman-teman ini sudah dingin ya waktunya kita tajamkan teman-teman ya jadi untuk menajamkan itu kita itu sangat mudah sekali nah kita menggunakan pecahan keramik teman-teman ya Nah ini sangat ampuh sekali ya untuk menajamkan si pemotong kuku ini nah Oke jadi caranya kita gunakan yang bagian yang ini teman-teman ya yang halusnya ini ya enggak yang ini yang bagian bawahnya ini jadi caranya seperti ini ya sangat mudah sekali nah kalian posisikan seperti ini lalu kalian gesekkan satu arah teman-teman ya seperti ini ya Nah seperti ini kalian gesekkan satu arah seperti ini nah kalian lakukan berulang-ulang teman-teman ya Nah seperti ini dan sekiranya ini sudah cukup kita ganti yang sisi yang satunya teman-teman ya Nah kita balik seperti ini dan ganti sini yang kita tajamkan nah seperti ini ya searah teman-teman ya jangan bolak-balik ya seperti ini nah oke dirasa sudah cukup teman-teman nah ini sudah mengkilap ya Nah setelah kita asa itu langsung mengkilap ya sangat mengkilap sekali teman-teman ya mantap ini ini dijamin super tajam ya Oke langsung saja kita pasang kembali teman-teman ya Nah jadi kita pasang kembali cukup mudah tinggal kalian masukkan seperti ini lalu si ini menjepitnya kita pasangkan seperti ini ya Nah ini sudah terpasang teman-teman ya mantap kita coba untuk memotong kuku teman-teman ya bagaimana hasilnya ya Nah ini kuku saya sudah pendek ya tapi saya tetap mau potong kita tes untuk pengetesan ya Wow super tajam teman-teman Wow tanpa kita kita memerlukan tekanan ya Nah mantap kita coba lagi Wow super tajam ini teman-teman mantap jadi seperti baru lagi ya teman-teman ya Wah jadi kita enggak perlu beli lagi ya mantap teman-teman ini super tajam ya kita coba teman-teman ya untuk memotong apa ya Nah ini ya bekas outan ini apakah bisa terpotong teman-teman ya jika ini itu benar-benar tajam kita coba tes di ujung sini Wow sungguh luar biasa sekali teman-temannya ini langsung terpotong ya ini ya ini bungkus outan saja ini bekasnya kita coba sekali lagi ya Wow tajam sekali teman-teman Nah jadi itu tadi teman-teman ya cara menajamkan pemotong kuku yang tumpul ya Nah ini ada fungsi lainnya selain untuk memotong kuku teman-teman ya Nah saya kasih tahu Nah jika teman-teman ingin memotong sebuah kabel ya Nah jika kita itu memakai gunting itu sangat kesusahan sekali teman-teman ya nanti dalam apa apa kawatnya ini ikut terpotong ya jadi triknya itu kita gunakan pemotong kuku seperti ini sangat mudah sekali teman-teman ya dijamin ya bagian kuningan kawat di dalam ini tidak akan terpotong jadi caranya seperti ini ya tinggal kalian tekan-tekan saja kalian putar seperti ini nah oke setelah dirasa terpotong langsung kita tarik teman-teman ya ini kita tarik saja sudah langsung jadi mantap ini kawatnya ini utuh ya tidak terluka tidak terpotong sama sekali ya mantap kita ulangi sekali lagi teman-teman ya kita ulangi sekali lagi caranya begini ya Nah tinggal kalian tekan-tekan saja seperti ini kalian putar kabelnya kalian putar seperti ini jika sudah kita tarik Wow mantap sangat mudah sekali bukan Oke jadi itu tadi teman-teman ya tutorial ya dua cara cara menajamkan dan yang kedua fungsi lain dari pemotong kuku seperti ini semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam ide kreatif channel